. Info mengejutkan kasus Subang, ada saksi melihat terduga pelaku. Penumpang angkot lihat Alpat mundur di TKP. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Sebentar lagi, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kemungkinan besar bakal terbuka. Setelah berjalan hampir 8 bulan, penyelidikan dan penyidikan kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, sudah mengarah ke tersangka. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana sudah memastikan tetap berkomitmen terhadap penuntasan kasus Subang. Janji Kapolda Jabar tersebut terlontar setelah tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Trestrimung, Polda Jabar bekerja keras dalam upaya menguat tersangka pelaku pembunuh, Dalang, juga orang yang mengetahuinya. Menurut Yanni Sudarto, sketsa wajah terduga pelaku dalam kasus Subang itu adalah hasil dari tim Inafis Bares Krimpolri. Dalam update perkembangan terbaru, Kabit Rumas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengungkapkan bahwa penyidik telah mendapatkan sejumlah informasi terkait sketsa wajah terduga pelaku yang dapat membantu penyidik mengungkap pelaku. Ia menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam memberikan informasi terkait sketsa wajah terduga pelaku dapat membantu tim penyidik mengungkap pelaku. Menurut dia, tim penyidik tidak bekerja secara asal-asalan dalam mengungkap kasus Subang dan memerlukan pembuktian yang jelas untuk mengungkap pelakunya. Terima kasih telah menonton!